Halo Halo guys welcome back with Kiki sales Toyota hari ini Kiki akan mengasih tutorial untuk mengganti desain speedometer TFT di all new race GR Turbo yang kasih enggak GR Turbo aja semua juga sudah TFT ya oke pertama kita harus hidupin dong pastinya ya kan kita hidupin Nah setelah kita hidupin nah ini udah keluar pilih keren Nah guys di sini ada tulisan rentang kemudian ada tidak ada pesan kecerahan layar ya itunya tidak pakai ini guys pakai steering switch yang sebelah kiri kalau yang sebelah kanan ini untuk audio ya untuk sebelah kiri ini untuk MID nah sampai di sini ada tulisan kecerahan layar kemudian di bawah ada waktu dan tanggal di bawah ada desain di bawah ada pengaturan layar di bawah lagi ada alarm pada set informasi hari pengaturan kendaraan dan pengaturan perawatan Nah kita bahas yang desain nah ini desain kalau sudah di tulisan desain yang nyala tuh kita pencet enter guys cep nah disini sudah keluar ada empat pilihan desain untuk speedometer ini 1234 nah terserah tuh mau pilih yang mana kalau udah serak mau pakai yang mana display 1 display 2 display 3 display 4 boleh deh langsung pencet enter kalau gigi sih paling suka pakai yang ini nih masih yang yang 4 nih ya tuh keren kan oke cukup dari sini sudah jelas ya jelas oke terima kasih saya Kiki sales Toyota salam auto family selamat menikmati